Dan kita masuk ke bagian akhir tentang asal-usul rumah itu Sebelum saya melanjutkannya, saya harus berhubungan dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sani ala sayyidina Muhammad Ini dia, bagian berikutnya di Tony F.S. Rumah itu sudah berdiri sejak tahun 1996 Dan dulunya adalah sebuah klinik bersalin Ada seorang bidan yang sangat terkenal bernama bidan Olivia Agatha Atau warga sekitar mengenalnya dengan nama bidan Olive Usia beliau waktu itu masih tergolong muda Dan beliau baru dianugerahi putri pertamanya Warga taunya klinik tersebut hanya bertugas membantu bersalinan seseorang Yang lahiran normal Nanti kalau harus dioperasi biasanya langsung dirujuk ke rumah sakit besar yang ada di kota Gak taunya klinik tersebut juga menyediakan jasa aborsi Dan kasus yang paling terkenal adalah Kasusnya Yuli Kini kita masuk ke sedikit background tentang Yuli Yuli saat itu usianya masih 18 tahun Dia juga merupakan salah satu penduduk kampung atau desa tersebut Tapi saat ibunya meninggal Waktu dia masih berusia 14 tahun Yuli hanya tinggal berdua Bersama dengan Bapak tirinya Di rumah peninggalan mendiang neneknya yaitu orang tua ibunya Banyak rumor yang mengatakan Kalau sejak ditinggal sang ibu Yuli kerap diperkosa berkali-kali dengan Bapak tirinya Sayangnya Yuli tidak bisa cerita Mungkin karena dibawa tekanan Bapaknya Bapak kandungnya Yuli sendiri entah kemana Tiba-tiba pergi meninggalkan rumah sejak Yuli masih berusia 3 tahun Selepas ditinggal sang Bapak Ibunya mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga Apalagi saat itu Usia ibu Yuli masih 23 tahun Tapi Yuli bersyukur karena ibunya adalah sosok wanita tangguh Kedua Setelah sang nenek yang dia kenal Dari sosok ibunya Yuli belajar banyak hal Dan salah satunya adalah Ketika kamu menginginkan sesuatu Maka kamu benar-benar harus memperjuangkannya Intinya dia harus berusaha Sampai dia bisa mendapatkan apa yang dia mau Lebih kurang seperti itu Meski begitu Nasib Yuli tidak selalu baik-baik saja Apalagi semua berawal Sejak sang ibu memutuskan Untuk menikah dengan seorang pria Yang harusnya bisa menjadi Bapak Justru beliau malah menjadi awal Dari segala mimpi buruk bagi Yuli Titik yang paling berat adalah Kepergian sang ibu Serasa hidupnya gelap Dan tidak ada lagi tempat baginya Untuk berkeluh kesah Yuli tidak bisa berbuat apa-apa Selain menurut kebapak tirinya Sebut saja nama beliau Pak Darmin Biar ada nama aja sih soalnya kan Tidak disebutkan Jadi kita kasih nama samaran sendiri gitu Maksudnya Bahkan mirisnya Yuli sudah putus sekolah Sejak usianya 15 tahun Jangankan SMA Dia saja yang tidak memiliki ijazah SMP Kehidupan sehari-hari Yuli Hanya berdiam diri di rumah Dan sudah tidak bergaul lagi dengan Anak-anak remaja setempat Seakan Yuli menarik diri dari lingkungannya Kini usia Yuli sudah 18 tahun Dia sudah tumbuh menjadi gadis remaja Dengan paras manisnya Semakin lama Para tetangga mencium keanehan dari tubuh Yuli Waktu itu ada seorang tetangga Yang tidak sengaja berjumpa dengan Yuli Saat sedang menjemur baju Orang-orang ini melihat Kalau perut Yuli membesar Kok rata-rata ketahuannya saat menjemur baju ya Oke lanjut Rasanya kalau gendut itu gak mungkin Soalnya yang membesar hanya perutnya saja Dan badannya masih sama seperti biasa Hingga terjadilah peristiwa itu Dan mari kita masuk ke ceritanya Pada tanggal 22 April tahun 2004 Bidan Olive menerima seorang tamu anak muda Yang tak lain adalah Yuli Dia tidak datang sendiri Melainkan ditemani oleh Pak Darmin Mereka sudah membuat janji sama Bidan Olive itu sekitar Tengah malam Pukul kosong-kosong lebih 10 menit Karena di hari itu merupakan hari yang sudah ditentukan oleh Bidan Olive Untuk Yuli Yuli tidak sanggup menagung malu Padahal bukan dia yang salah Karena dia sendiri juga dibawa tekanan Pak Darmin Yuli ingin melapor Tapi dia takut Andai banyak orang yang tahu bukannya berpihak padanya Malah menggunjingnya Makanya Yuli memilih menarik diri Dari lingkungannya Takut kalau dia tidak mendapat support Hingga akhirnya Dia nekat untuk melakukan aborsi kepada janinya sendiri Yang waktu itu sudah 5 bulan Setelah menandatangani berbagai macam surat pernyataan Bidan Olive mulai melakukan tugasnya Di tengah derasnya hujan malam itu Yuli merasa kesakitan yang begitu sakit dalam hidupnya Perutnya sakit sekali Dan terasa tidak nyaman Tapi dia harus menahan itu semua Karena memang sudah resikonya Dia menggigit sebuah kain di mulutnya Agar suaranya tidak terdengar oleh siapapun Tepatnya di jam 1 dini hari Bidan Olive berhasil mengeluarkan sebuah janin Dari dalam rahimnya Yuli Dan saat itu Sudah masuk tanggal 23 April Tahun 2004 Jasad janinnya Yuli Banyak yang bilang Kalau dibuang ke dalam sebuah sumur Yang terletak di samping kamar madi klinik Bidan Olive Persis seperti janin lainnya Yang berhasil diaborsi di klinik Bidan Olive Semuanya sebenarnya berjalan sesuai perkiraan Hanya saja kondisi mental Yuli yang mulai terganggu Semenjak malam itu Yuli seperti ketakutan Dan dia kerap teriak-teriak sendiri Mungkin karena kondisinya yang seperti itu Bapak tirinya sampai tega meninggalkan Yuli seorang diri Di rumahnya Dengan kondisi psikisnya yang sudah parah Yuli bertarung sendiri melawan semua rasa bersalahnya Karena telah menghilangkan nyawa anak yang pernah ada di rahimnya Yuli juga kerap menangis Dan memohon ampun Tapi gak tahu dia ngomong sama siapa Bahkan banyak sekali tetangga-tetangganya Yang menaruh simpati badannya Setiap hari para tetangganya rela bergantian mengirim makanan untuk Yuli Dan untungnya Yuli masih mau makan Walau harus beradu debat dulu Sampai satu bulan berlalu Semenjak peristiwa aborsi itu terjadi Kondisi psikis Yuli yang tak kunjung membaik Warga sekitar sepakat untuk membujuk Yuli agar mau dibawa ke rumah sakit jiwa Supaya dia bisa cepat sembuh Warga juga rela patungan untuk membayar semua biayanya Belum sampai rencana itu terrealisasikan Yuli memilih untuk menyerah atas hidupnya Dia memilih mengakhiri rasa bersalahnya dengan cara bunuh diri Dia seperti sudah tak mampu lagi menahan penderitahannya Di luar sepengetahuan warga setempat Ternyata Yuli menyembunyikan penderitaannya dibalik senyumnya yang manis Yuli tersiksa secara batin Dia tersenyum Tapi perasaannya kacau Ada satu kalimat yang polisi dapat saat mengevakuasi jenazah Yuli Kalimat itu mungkin ditulis sendiri oleh Yuli di salah satu dinding di rumahnya Dan Yuli menulisnya dengan darahnya sendiri Dimana kalimat itu bertuliskan Menjadi gila bukanlah solusi untuk mengakhiri segala penderitaan dan rasa bersalah Yang mana artinya bahwa menjadi gila itu belum cukup bagi Yuli Untuk memaafkan dirinya sendiri Dan kematianlah harga yang sesuai Jujur Cerita Yuli ini cukup menguras emosi tim cerita emak Terlebih aku sendiri juga seorang ibu ya Maksudnya aku disini emak ya Makanya Saat emak meng-up part kedua ini Tim cerita bertanya berkali-kali Emak yakin nih? Emak oke? Karena Tim cerita emak tahu Emak sendiri juga masih sakit saat mengalami dua kali kiret Susah untuk berdamai sama keadaan Itu di tanggal 7 Oktober 2021 nih Waktu ditulisnya ya Menerima apa yang sudah digariskan sama Allah Dan gak sesuai dengan keinginan kita itu Jujur rasanya sakit banget Tapi Allah tahu Allah lakukan itu Karena Allah sayang sama hambanya Begitupun dengan posisi Yuli yang super dilema sekali Ibu mana sih yang tega membuang calon bayinya sendiri Kalau bukan sosok ibu gila Lanjut Awalnya warga tidak mengira kalau Yuli telah meninggal dunia Tapi warga curiga Karena sejak dua hari terakhir Yuli sama sekali tidak pernah menampakkan batang hidungnya Biasanya kalau pagi dia suka bengong sendiri di halaman depan Tapi saat itu Yuli gak kelihatan Warga yang khawatir Lalu menghubungi polisi Dan ketika polisi mendobrak paksa pintu rumah Yuli Bau tidak sedap dicampur bau amis Mulai menyeruak Betapa terkejutnya Yuli semua orang yang ada di situ Ketika mereka melihat jasad terakhir Yuli meninggal Dengan kondisi yang mengenaskan Kedua matanya Ditancapkan sebuah besi Dan dia mengoreskan pisau di lahirnya sendiri Sampai dia meninggal karena kehabisan darah Pisau yang dia gunakan untuk bunuh diri masih ada di atas telapak tangannya Tidak ada satupun orang yang sanggup membayangkan betapa kesakitannya Yuli pada saat itu Dia sampai menusuk matanya sendiri Saking tersiksanya dia oleh sesuatu yang selalu membuatnya takut Hingga dia pun menyerah atas takdirnya Dan menyimpan rasa bersalahnya dalam diam keabadian Setelah jenazah Yuli diotopsi Dia langsung dimakamkan jadi satu dengan makam diang ibunya Barulah setelah Yuli dimakamkan Polisi langsung buka suara Bahwa mana satu bulan sebelum Yuli memutuskan untuk bunuh diri Ternyata dia sempat aborsi Berbekal itu akhirnya Polisi mencoba menyusuri jejak orang-orang yang telah membantu Yuli melakukan proses aborsi Sampai kecurigaan polisi Mengarah ke sebuah klinik bersalin satu-satunya Yang ada di sekitar desa tersebut Tak lain dan tak bukan adalah Klinik Bidan Olive Datanglah polisi ke klinik tersebut Bidan Olive pun menyambut kedatangan para polisi Yang ingin bertanya lebih jauh Apakah dirinya ada kaitannya dengan proses aborsi yang pernah dilakukan sama Yuli? Bidan Olive mengelak Dan merasa Mengenal Yuli hanya sebatas tetangga Beliau juga mengelak kalau kliniknya adalah tempat untuk melakukan aborsi Dan beliau meyakinkan bahwa beliau hanya menerima proses melahirkan saja Tidak lebih Akan tetapi Polisi tidak serta-merta mempercayai semua perkataan Bidan Olive Dan memilih untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam Untuk mencegah nantinya Bidan Olive kabur Dan menghilangkan semua bukti-bukti yang ada Sekitar 3 hari sudah kedatangan polisi ke klinik Bidan Olive Bidan Olive mulai menunjukkan bilaget yang aneh Contohnya Beliau tiba-tiba menutup sumur yang ada di belakang rumahnya Beliau juga melarang warga untuk mengambil air lagi di sumurnya Padahal Biasanya beliau tidak pernah seperti itu Dan selalu berbuat baik Keanehan inilah yang dijadikan warga untuk memberikan kesaksian Kepada polisi yang menangani kasus Yuli Seminggu setelah polisi menerima laporan warga Akhirnya kini polisi mulai melakukan penyelidikan lebih jauh Polisi tiba di klinik Bidan Olive saat itu Sekitar pukul 8 pagi Dan saat polisi mengetuk pintu Justru tidak mendapat respon apa-apa dari Bidan Olive Semakin bertambah kuat kecurigaan polisi Saat keterkaitan klinik Bidan Olive Dengan proses aborsi Yang pernah dilakukan sama almarhumah Yuli Polisi yang awalnya hanya datang 3 orang Mencoba menghubungi rekannya yang lain Untuk melakukan penggeledahan secara menyeluruh Kini jumlah polisi yang ada di depan klinik Bidan Olive Sudah bertambah banyak Sampai disebar ke seluruh sudut luar klinik Mulai dari depan Samping kanan Kiri hingga belakang Semua siap mengepung Bidan Olive Tunggu demi tunggu Tapi tidak mendapat respon apa-apa Polisi memilih mendobrak Paksa pintu depan klinik tersebut Mereka takut Kalau Bidan Olive ternyata Sudah keburu kabur Pada saat pintu berhasil terbuka Beberapa polisi masuk ke dalam Untuk memastikan Ada orang atau tidak Semakin ke dalam mereka melangkah Salah satu polisi teriak Dan Bidan Olive bunuh diri dan Langsung semua polisi Mengarah ke sebuah kamar tempat polisi ini Berdiri Dan kamar itu adalah Kamar nomor tiga Kamar itu sendiri adalah kamar pribadi Bidan Olive Sejak memutuskan untuk stay di kliniknya Tidak ada yang berani Masuk ke dalam tanpa dirinya Bidan Olive memutuskan Untuk mengakhiri dirinya sendiri Dengan cara gantung diri Memakai sebuah tali tampar Berwarna merah tomat Polisi langsung menurunkan Jazat Bidan Olive Lalu dibawa ke rumah sakit terdekat Untuk diotopsi Sedangkan polisi yang lain Mulai melakukan investigasi Warga yang merasa kenal Dengan anak Bidan Olive Langsung menghubungi anak sulung beliau Dan menceritakan semua kronologinya Hasil otopsi menyatakan Kalau Bidan Olive Sudah meninggal dunia Sejak dua hari yang lalu Dengan cara gantung diri Dan itu murni bunuh diri Selesai diotopsi Jenazah Bidan Olive Langsung dibawa pulang Sama anak sulungnya Untuk dimakamkan di area pemakaman Yang tak jauh dari rumah Anak sulungnya tersebut Di sisi lain Polisi masih terus berusaha Mengumpulkan semua arsip Yang ada di dalam Klinik Bidan Olive Sampai salah seorang polisi Menemukan sebuah kumpulan arsip Yang sambulnya bertuliskan Data pasien aborsi Tahun 1998 Sampai 2004 Artinya Di klinik Bidan Olive Memang benar telah membuka Jasa aborsi Bukan hanya sebatas klinik Bersalin biasa Saat polisi amati Dari berkas pasien pertama Sampai terakhir Polisi dapat menyimpulkan Kalau proses aborsi Selalu dilakukan Ketika sudah tengah malam Anehnya Tetangga kanan kirinya Bidan Olive ini Gak ada yang tahu Kalau hampir setiap malam Di klinik itu Selalu ada saja Orang yang aborsi Setidaknya Sejak tahun 1998 Sampai 2004 Tercatat sudah 293 Seorang ibu muda Yang menggugurkan Kandungannya Di klinik tersebut Dan semua prosesnya Berjalan dengan lancar Tapi ada satu Yang sampai meninggal dunia Karena pendarahan Yang begitu hebat Dan bagian ini Nanti kita ceritakan Di akhir saja Di antara semua itu Yang membuat polisi terkejut Adalah data pasien terakhir Yang aborsi Di tahun 2004 Tepatnya beberapa bulan Sebelum Bidan Olive Memutuskan untuk bunuh diri Pasti kalian bisa menebakan Ya benar Itu adalah Yuli Akhirnya polisi merasakan Dugaan mereka selama ini Ternyata benar Hanya saja Mereka terlambat Harusnya semua ini Bisa segera terungkap Dan Bidan Olive Bisa diadili secara hukum Tapi apa mau dikata Sedikit informasi Semua pasien Bidan Olive Yang aborsi Tidak hanya dari sekitar Paling banyak itu Dari luar kota Yang rela pergi jauh-jauh Ke klinik Bidan Olive Untuk aborsi Bahkan ada beberapa orang Yang dari Surabaya Sidoarjo Dan Gresik Seterkenal itu ternyata Tapi polisi menduga Cara menyebarkan informasinya Itu hanya Dari mulut ke mulut Soalnya saat dicek Lewat jejak digital Polisi justru Tidak menemukan Informasi apapun Mengenai Bidan Olive Beserta kliniknya Ya tahun segitu kan Internet masih kurang ya Setelah itu Polisi membawa Semua arsip Seputar klinik itu Untuk dipelajari Lebih jauh Dan mereka juga Menangkap Dua orang perawat Yang setiap harinya Membantu Bidan Olive Di klinik Meski Dua perawat ini Mengaku Kalau mereka Tidak pernah terlibat Saat Bidan Olive Melakukan aborsi Mereka hanya Membantu saat Ada yang mau Proses lahiran saja Selebihnya Bidan Olive Selalu melarang mereka Untuk ikut campur Cuma polisi Masih ragu Dengan pernyataan mereka Terlebih Pernyataan yang Mereka lontarkan Juga kerap berubah-ubah Makanya Polisi tetap Menahan mereka Dengan beberapa Tuntutan Secara hukum pidana Kalian masih ingat Dengan seorang kisah Seorang wanita Yang sempat aku skip tadi Nah Bentar ya Aku cari tempat armai dulu ya Soalnya gak nyaman banget nih Ngeritainya Intinya Waktu ngeritain ini Gak boleh sendiri aja Kalau udah ngerasa Seperti ini nih Kita mulai Wanita itu Bernama Arista Dari kota Jakarta Arista mendapatkan Informasi seputar Klinik Bidan Olive Dari temannya Yang dulu pernah Aborsi Di tempat yang sama Dulunya Arista adalah Seorang pramugari Tapi Aku tidak bisa menyebutkan Dimana mas kapenya Demi menjaga Privasi dan keamanan Arista dari Jakarta Menuju ke klinik Bidan Olive Sendiri tanpa Ditemani sama siapapun Ini juga nama samaran ya Mungkin menurut Informasi yang Arista Dapat pada saat itu Bahwa semua orang Yang aborsi Di tempat tersebut Akan selalu Dalam kondisi aman Jadi itulah Yang membuat Arista Merasa sendiri pun Tidak masalah Tetapi yang namanya Umur manusia Tidak ada yang tahu Arista satu-satunya Orang yang tidak selamat Saat melakukan Aborsi di klinik Bidan Olive Arista mengalami Banyak sekali Pendarahan Ditambah dia Memang memiliki Darah rendah Akibatnya Arista harus meregang Nyawa pas 5 menit Setelah Bidan Olive Berhasil mengaborsi Anak yang ada Di rahimnya Inilah part Yang menurut Aku tega banget Bidan Olive Yang mendapati Arista telah meninggal dunia Sontak panik Dia menghubungi Semua orang Yang bisa dihubungi Termasuk adiknya Yang paling bungsu Bernama Bapak Mustajab Sebut saja Seperti itu namanya Oh iya Tadi aku ada sedikit Miss tentang Background Bidan Olive ya Jadi ini Jelasin Bidan Olive dulu ya Backgroundnya ya Bidan Olive Saat bunuh diri itu Usianya masih muda Sekitar 40 tahun Beliau dua kali menikah Dengan suami pertama Dianugerahi dua anak Satu cowok Satu cewek Dan sudah besar-besar Dengan suami kedua Baru dianugerahi Satu anak perempuan Yang lahir pas Setelah Bidan Olive Mendirikan Klinik bersalinya Sayangnya Tak lama kemudian Suami keduanya Meninggal dunia Karena serangan jantung Alhasil Anaknya yang masih bayi Harus beliau titipkan Kemertuanya Jaraknya Tidak terlalu jauh Dari klinik beliau Kadang seminggu Dua kali Beliau nengok Anaknya Sambil membawa Semua keperluan Anaknya tersebut Lalu beliau balik lagi Ke klinik Intinya Selama beliau Di klinik Anaknya paling bungsu Tidak bersama beliau Melainkan bersama Mertuanya Yaitu neneknya Hanya itu Sedikit background Bunda Olive Yang berhasil Kita dapatkan Dan sekarang Kita kembali Ke Arista Setelah semua orang Yang Bunda Olive Hubungi sampai Di klinik beliau Dengan tega Beliau meminta Orang-orang itu Menggali tanah Yang ada Di belakang klinik Nantinya Galian tanah itu Untuk memakamkan Jazet Arista Beserta anaknya Yang akan Dikubur Satul yang lahat Beliau melakukan itu Untuk menghapus Jejak Arista Dan menganggap Kalau Arista Tidak pernah datang Ketempat itu Yang lebih sadisnya lagi Arista Beserta anaknya Tidak dimakamkan Secara layak Jadi begitu tanahnya Sudah digali Tubuh Arista Yang masih Penuh dengan darah Dan masih memakai Baju dasternya Langsung dimasukin Gitu aja Gak dipakai Kain kafan Ataupun disucikan Menurut pengakuan Pak Mustajab Jazet calon bayi Arista bahkan Hanya dilemparkan Gitu aja Ya kayak Buang kulit pisang Gitu Bayangin Sadis apa Sebenarnya Sosok Bunda Olive ini Itu pun beliau Tidak ada rasa Menyesal sedikitpun Anehnya Kalau sengaja Ditutup Kenapa Arsip Arista Tetap diletakkan Di antara Arsip orang-orang lain Yang juga Diaborsi Di klinik tersebut Untuk apa Sebagai bentuk Tropia Atau penghargaan Gitu Terus bangga Itu nyawa manusia Loh bun Kalian masih ingat Gundukan tanah Yang di part 1 ya Yang mana itu Adalah lokasi Jazet Arista Juga anaknya Dikubur Dengan Tidak Hormat Gundukan tanah itu Menjadi saksi Penyesalan Arista Atas hidupnya Sedangkan Bambu kuning Sendiri Memiliki mitos Bisa menghalau Sesuatu yang buruk Bagi sebagian orang Yang percaya Dari situlah Ada satu konspirasi Yang dipercaya Semua warga Bahwa di rumah itu Telah bersemayam Tiga sosok Hantu Dengan karakter Yang berbeda-beda Sosok Bunda Olive Yang konon Arwahnya Kerap masih Sliweran Di sekitar Klinik Dan Bunda Olive Dipercaya Sebagai sosok Yang dominan Menjaga tempat tersebut Dari orang-orang Tidak bertanggung jawab Contohnya Masih ingat kan Kejadian Baju Pika Dan Dinda Yang tiba-tiba Ada di meja makan Padahal mereka Lupa angkat jemuran Saat malam itu Sedang hujan lebat Warga percaya Kalau itu Perbuatan sosok Arwah Atau hantu Bunda Olive Yang kedua Ada sosok Arista Sosok ini Kerap menampakkan Dirinya sambil Mengendong bayi Sosok Arista Memang terlihat Berlumuran darah Tapi dia dikenal Baik Sosok Arista Justru Lebih banyak Mengingatkan Dan melindungi Orang-orang Saat hampir Diserang sama Sosok Yuli Dan ya Yang terakhir adalah Sosok hantu Atau arwah Yuli Sosok yang mendominasi Tempat tersebut Karena konon Mereka percaya Bahwa sosok Yuli Bisa sampai seperti itu Lantaran dia meninggal dunia Dengan membawa dendam Yang begitu besar Kepada orang-orang Di sekitarnya Padahal dia sendiri Yang salah persepsi Dengan pemikiran Orang-orang sekitar Sosok Yuli Selalu menangis Dan kadang dia marah Sambil meminta Orang-orang Mencarikan anaknya Dan jika orang itu Tidak bersedia Maka sosok hantu Hantu Yuli Akan terus mengejar mereka Sampai mereka berkata Ia saya mau Sosok Yuli Kerap menampakkan diri Dengan baju putih Lusuh panjang Dan kedua matanya Berlubang Meski matanya Tidak bisa melihat Tapi Yuli Bisa merasakan Kehadiran manusia Melalui indera penciumannya Cara satu-satunya Untuk mengelabui Sosok hantu Yuli Adalah Dengan menyiram Air garam Ketubuh orang Yang dikejar Sama sosok hantu Yuli Entah kenapa Itu sangat ampuh Makanya Mas Erwin Pika dan Dinda Saat itu Disiram sama air Yang ternyata itu Air garam Mereka disiram Juga Bukan tanpa sebab Melainkan ada Sosok hantu Yuli Yang mengikuti mereka Dari belakang Banyak sekali Warga yang percaya Dengan tradisi tersebut Sampai detik ini Warga sekitar Masih bawa botol Yang berisi air garam Kemana-mana Sayangnya warga Banyak yang salah mengira Mereka kira Sosok yang mendominasi Adalah arwah Arista Padahal yang paling kuat Akan dendam Dan amarah Adalah Sosok arwah Yuli Cuma akhirnya Warga tetap Meneruskan tradisi Mengganti Sepasang kanan Kiri Pembu kuning yang ada Di atas Kundukan Bekas makam Arista Kita balik ke cerita Seputar Arista sedikit ya Polisi yang sudah Mengetahui data Arista Akhirnya mencoba Menghubungi pihak Polsek terdekat Dari rumah Arista Agar bisa memberitahu Ke keluarganya Dan ternyata Sudah sejak Arista Tidak ada kabar Keluarganya telah Melaporkan Hilangnya Arista Di kepolisian setempat Disitulah Polisi langsung Melakukan olah TKP Sekaligus Membongkar Makam Arista Saat dibongkar Tubuh Arista sudah menjadi tulang belulang Tapi baju dan rambutnya masih utuh Lalu Polisi amankan semuanya Dan dibawa ke rumah sakit Untuk diotopsi Lebih lanjut Sekaligus Mencocokkan DNA rambut itu Dengan DNA Arista Guna memastikan Kalau tulang belulang itu Merupakan milik Mendiang Arista Sesuai yang tertulis di jurnal Milik Bunda Olive Yang berhasil diamankan Beberapa orang yang terlibat Termasuk Pak Mustajab Akhirnya diamankan Di kantor polisi Terdekat Guna Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Tak lama Kemudian hasil tes DNA keluar Dan menyatakan Kalau itu Memang benar-benar Arista Jenazah Arista Langsung dibawa pulang Sama pihak keluarga Untuk dimakamkan Di pemakaman dekat Rumah mereka Perwakilan keluarga Yang datang Membawa jenazah Arista Pulang itu Nangis sampai Ada yang pingsan-pingsan Tiba-tiba Ngilang Dan saat berhasil Ditemukan Malah sudah Jadi tulang belulang Al-Fatihah Untuk Arista Yuli Dan Bunda Olive Kita lanjut Apa kejadiannya Masih sampai disitu Oh tidak Bunda Masih cukup panjang Ini perjalanannya Terlalu dini Kalau end Sampai disitu Karena ini Ada plot twistnya banget Makanya siapin Apalah Cemilan atau gimana Buat nyimak disini ya Diktoni FS Pasti Kalian tanya kan Lah kok ada Yang kepala buntung Dan kawan-kawannya Emang apa hubungannya Kok ada Hantu-hantu itu juga Oke Kita tarik nafas dulu ya Berat Dua tahun setelah Peristiwa kematian Yuli dan Bunda Olive Serta ditemukannya Kerangka tubuh Arista Rumah atau klinik Bunda Olive Jadi sarangnya hantu Dan kerap Mengganggu warga sekitar Otomatis Warga yang mengaku Diganggu lama Kelamaan jadi resah Enggak tahu Dapet ide dari mana Tahu-tahu Mereka udah Mendatangkan seorang dukun Onon katanya Dukun itu Memiliki ilmu Yang bisa mengusir Sosok hantu-hantu Di klinik Bunda Olive Minimal bisa Menenangkan Arwah-arwah yang Ada di dalamnya Agar tidak Mengganggu warga Kembali Akan tetapi Keputusan yang warga Ambil ternyata Salah Justru itulah Yang menyebabkan Malapetaka Dan banyaknya Korban berjatuhan Serta ada Beberapa yang Sampai harus Meregang nyawa Ternyata Dukun yang mereka Panggil saat itu Adalah Dukun Abal-Abal Orang itu Tidak memiliki Ilmu apapun Yang ada Orang itu Disurupi sama Arwah yang Diduga arwahnya Yuli Dukun ini Malah kayak Orang kesetanan sendiri Jadi Kronologinya Seperti ini Berdasarkan Cerita dari Ibu Yeti Tahun 2006 Banyak Warga yang Berkumpul di Area belakang Rumah klinik Tersebut Tepatnya di Atas bekas Kundukan Makam Arista Dukunnya ini Sok tahu Pakai bilang Kalau sosok Yang mendominasi Adalah Arwah Arista Padahal salah Yaitu Tadi karena Dukun ini Hanyalah Dukun Abal-Abal Alhasil orang-orang Yang percaya Dan kundul disana Menjadi korban Penipuannya Dukun ini kan Datang dengan Membawa Sebilah golok Yang diselipkan Di depan celana Mungkin biar terkesan Seperti Dukun Beneran gitu Lah Pas hadiah keserupan Tingganya kan Jadi kesetanan Dia arahkan Goloknya Ke arah Yang acak Tingganya itu Persis kayak Orang mabok Dan meracau Akibatnya Suami Bu Yeti Yang tidak berhasil Melarikan diri Akhirnya tewas Dengan kepala Yang terpenggak Akibat Sabetan golok Dukun Abal-Abal Tersebut Jadi sosok Hantu kepala Buntung itu Adalah Arwah suami Bu Yeti Yang meninggal Dalam tragedi Konyol Si Dukun Abal-Abal Juga masih banyak Sekali yang tewas Terkena sabetan Golok Si Dukun Hari itu Bukannya menyelesaikan Masalah Malah menambah Masalah baru Sekaligus Memberi tambahan Catatan kelam Yang pernah terjadi Di sana Lalu nasib Dukun itu Gimana Setelah Membunuh Sekitar Lebih kurang 12 orang Dukun itu Pun juga Tewas Dibunuh Sama sosok Arwah Yuli Arwah Yuli Membunuh Dukun itu Dengan Membenturkan Wajah Dukun itu Ketembok Kamar Mandi Hingga Dukun itu Sekarat dan Meninggal dunia Di tempat Kalian masih ingat Pocong Bermuka Ancur Yang bertemu Pika dan Dinda Saat mereka pulang kerja Puyeti tahu Kalau sosok Pocong itu adalah Sosok Pocong Dukun Berengsek itu Dukun yang telah Membunuh suaminya Pocong Pocong-pocong Yang ditemui Pika dan Dinda Saat ada di kamar Mandi Hendak masuk Kedalam rumah Tak lain adalah Arwah orang-orang Yang masih belum terima Atas kematiannya Akibat Tragedi Si Dukun Akhirnya Arwah-arwah yang Masih belum tenang ini Ada di bawah Kendali sosok Arwah Yuli Semenjak Kejadian itu Sudah tidak ada Lagi yang berani Berbuat Macam-macam Paling mereka Hanya membuat Selamat Tandimu Shola setempat Atau semacam doa bersama Untuk meminta Pelindungan Allah Dan diadakan Pada hari-hari tertentu Hari yang menurut mereka Adalah hari yang Banjir darah Dan air mata Lalu Klinik Bunda Olive Sempat disewakan Tapi ya itu Tidak laku-laku Pernah sekali Ditempati sama Pak Sutri Tapi hanya Tiga hari doang Terus mereka pindah Gangguannya Terlalu ekstrim Karena anak kedua Yang sedang ada Di dalam kandungan Tiba-tiba hilang Pas mereka keluar Dari situ Tau-tau balik lagi Kok untung ya Saat dicek dokter Bayinya tetap Dalam keadaan sehat Masya Allah Selepas itu Rumah tersebut Tidak pernah ada Yang nyewa lagi Dan tau-tau Mas Erwin datang Menemui Pak Arief Untuk menyampaikan Maksudnya menyewa rumah Tersebut Dalam jangga waktu Enam bulan lamanya Langsung hebohlah Satu kampung Mana bisa dibiarin Orang awam Tinggal di rumah itu Dan orang yang Akan tinggal di dalamnya Tidak tahu bahwa rumah itu Menyimpan Seribu kengerian Di dalamnya Mas Erwin juga Mengancam Supaya warga Tidak ada yang Memberitahu rahasia Di dalam tempat itu Tapi Pak Arief Tidak bodoh Beliau juga Tidak ingin Ambil resiko Karena dituntut Andai warga baru itu Kenapa-kenapa Makanya Saat Pika dan Dinda Menghampiri Pak Arief Beliau berkata Seperti itu Bingung kan kalian Sama aku awalnya Juga gitu Tapi kalau kalian Udah Menyimpan ini Tak jamin Gak bingung nih Dan jawabannya adalah Semua ini Merupakan Rencana dari Pak Narto Pos Posnya Pika Dan Dinda Pak Narto Sudah merencanakan Ini sejak Jauh-jauh hari Guna mendapatkan Informasi Seputar Yuli Hah Informasi Seputar Yuli Sabar Teman-teman Aduh Tarik nafas dulu saya Warga yang menatap Karah Pika dan Dinda Itu sebenarnya Sedang menahan diri Untuk memberi tahu Apapun seputar Apa yang pernah terjadi Di situ Termasuk ibu-ibu pecel itu Pika dan Dinda Dibiarkan mencari tahu Sendiri Alasan dibalik Semua itu Plot twistnya Sebenarnya mereka Tidak disuruh Perbantuan Melainkan Untuk Menggali informasi Gini-gini Kalau Pika dan Dinda Ditawari secara langsung Jelas mereka akan Nolak Tapi Kalau menggunakan Embel-embel kerjaan Dan kenaikan jabatan Jelas Pika dan Dinda Terima Artinya mereka Telah dijebak Dan dirugikan Makanya kan Pak Narto Sampai memberikan Semua fasilitas mewah Untuk mereka Ya karena ini alasannya Terus mereka tahu Dari mana Mengenai informasi Kalau semua ini adalah Ulah Pak Narto Dari mulut Mas Erwin sendiri Yang akhirnya Membuka suara Di depan Pika dan Dinda Pagi harinya Mereka bertemu Di depan klinik Bunda Olive Barulah disitu Mas Erwin Minta maaf Sambil menangis Dia sudah tega Membohongi Pika Dan Dinda Setelah apa Yang sudah terjadi Mas Erwin mulai Menceritakan Semuanya dari awal Pika dan Dinda Yang mendengar Semua cerita Mas Erwin Shock Mereka gak tahu Harus ngomong apa lagi Harus merespon Apa lagi Mereka hanya minta Detik itu juga Pulang ke Medan Oh ya Masalah bambu kuning Itu sebenarnya Dijadikan sebagai Penenang arwah-arwah Korban si Dukun Yang kesurupan Bukan untuk menghalau Arwah Arista Yang paling mengejutkan adalah Ketika Mas Erwin berkata Siapa? Sosok Pak Naruto? Ada yang bisa nebak gak? Ya Sebenarnya Pak Naruto ini Merupakan Bapak Tiri Yuli Yang tega meninggalkan Yuli Ketika dia sedang butuh support Dari orang tua Orang yang tega Menghancurkan masa depan Yuli Dengan menghamilinya Pak Naruto masih bisa-bisanya Melanjutkan hidupnya Bahkan masih sempat Mengganti namanya Lalu menikah lagi Dan hidup bergelimbangan Kekayaan dari Istri barunya Seolah tidak Merasa berdosa sedikit pun Atas perbuatannya Kepada Yuli Manusia bangsat Macam itu Masih bisa-bisanya Bernafas lega Di bumi ini Pika dan Dinda Merasa tidak terima Mereka akhirnya Menggugat Pak Naruto Secara hukum Kini Pak Naruto Masih mendekam Di penjara Sedangkan Mas Erwin Baru saja menikah Sama Pika Bulan Maret kemarin Tahun 2021 Ya ini nulisnya ya Selamat ya Mudah-mudahan gak nyangka Kalau kalian bakal Jadi suami istri Setelah kejadian ini Mas Erwin Tidak di penjara Karena dia juga Bekerja di bawah Tekanan Pak Naruto Dan hanya disuruh Wajib lapor Selama 24 bulan Alias 2 tahun Rumah bekas Klinik Bu Olive Katanya masih ada Sampai sekarang Cuma bangunannya Udah reot-reot Terus rumah bekas Yuli sudah lama Dibongkar sama Pihak pemerintahan Kota setempat Dan diubah Jadi lapangan bola Untuk hiburan Warga setempat Sumpah Ini cerita panjang Yang bener-bener Ngeras emosi Tenaga Dan lain-lain Dari tim cerita Pertama kali Baca aja Itu ngerasa Ini cerita Powernya besar Dan semoga Teman-teman Yang menyimak Kisah ini Selalu dalam Lindungan Allah Dan terima kasih Sudah menyimaknya Terima kasih Teman-teman Terima kasih Tim cerita Tony FS Sampai jumpa Di kisah lainnya Wassalamualaikum Alhamdulillah